Iman Mahlil Lubis, 39 tahun alias MIML, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus sabota sekuris kotak amal di sejumlah mahcid di Jakarta. Iman Mahlil ditangkap di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada selasa 11 April 2023 kemarin. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui Iman Mahlil Lubis telah berhasil menghimpun uang sebesar 13 juta dari penipuan bermodus menempel keuris amal palsu dalam sepekan. Dilansir dari tribunews.com, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis. Menurut Aulian Syah Lubis, jumlah tersebut merupakan hasil temuan sementara dari rekening dan dompet digital yang dipakai pelaku untuk menghimpun dana hasil penipuan. Yakni sejak tanggal 1 April 2023 hingga 10 April 2023. Aulian Syah mengatakan penyidik masih akan melakukan pendalaman terkait hasil penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Sebab diduga, Iman Mahlil Lubis sudah lebih dari sepekan terakhir ini melakukan penipuan dengan modus serupa. Menurutnya, penyidik menduga bahwa pelaku memiliki sejumlah rekening yang dipakai untuk menghimpun dana hasil penipuan. Lebih lanjut, Kombes Pol Aulian Syah Lubis mengatakan bahwa diketahui Iman Mahlil sebelumnya pernah bekerja di sebuah bank milik PUMM. Kedati demikian, Aulian Syah belum bisa menjelaskan apakah latar belakang pekerjaan tersangka itu ada kaitannya dengan modus kejahatan yang selama ini dilakukan. Aulian Syah Lubis juga mengatakan, dari 38 lokasi itu tersangka telah menempelkan barcode kuris di beberapa tempat, mulai dari masjid hingga di sejumlah pusat perbelanjaan. Adapun, proses penempelan kuris di sejumlah tempat itu telah dilakukan oleh tersangka sejak tanggal 1 April 2023 lalu. Sebelum melakukan penempelan, tersangka Iman Mahlil juga telah memproduksi lembaran-lembaran kuris sejak tanggal 23 Maret 2023. Aulian Syah pun menjelaskan bahwa dalam melancarkan aksinya, tersangka melakukannya hanya seorang diri. Menurutnya tersangka membuat dan menempelkan kuris tersebut agar seolah-olah kuris tersebut milik masjid dengan menuliskan restorasi masjid. Di mana Iman Mahlil membuatnya dengan menggunakan aplikasi Yotep dan pulsa bayar lalu dicetak dengan bentuk barcode kuris. Pada saat menempelkan stiker barcode kuris, tersangka melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengurus masjid setempat. Aulian Syah menuturkan, adapun aliran dana hasil penipuan berkedok sken kuris, langsung masuk kedua rekening pribadi milik Iman Mahlil. Kedati demikian, Aulian Syah belum membeberkan berapa total uang yang didapatkan tersangka sepanjang melakukan modus penipuan tersebut. Untuk diketahui, aksi penipuan dengan modus menempel barcode kuris palsu di kota Kamal Majid terjadi di wilayah Jakarta. Aksi pelaku yang mengganti barcode kuris terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Dari situ, kepolisian akhirnya bergerak menyelidikinya dan mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di sejumlah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Kami baru saja, tadi subuh, baru saja kita melakukan upaya atau tindakan kepolisian terhadap persangkutan. Jadi, ini masih kita lakukan pendalaman-pendalaman. Nanti mungkin perkembangan pendalaman itu kita akan kita sampaikan kepada teman-teman melalui bakat di Bumas atau kita akan menulis kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!